Eh, ini ada yang tanya Mas, mas, gimana caranya menyusun persamaan lingkaran dari gambar yang kayak begini Nah, jadi begini Untuk menyelesaikan problem solving matematika Kita akan diajarin untuk, untuk apa? Untuk patuh terhadap, ya, azaz-azaz atau cara berpikir matematika Yang kuncinya, kuncinya ini Kita harus tahu dong, gimana aturan dasar nulis persamaan lingkaran Jadi, kita ingat-ingat bentuk dasarnya Kita mulai dari sini, ya Bentuk dasarnya itu kayak begini X min A kuadrat, terus gimana? Plus Y min B kuadrat, A sama dengan R kuadrat R itu jari-jari Nah, sedangkan AB ini adalah koordinat dari pusat lingkaran Jadi, yang penting untuk bisa menulis persamaan lingkaran Kita harus tahu koordinat pusatnya Yaitu A, B Terus kemudian, kita yang kedua harus tahu apa lagi Wah, kedistraksi ini Kameraku mati-mati Kamera webcam itu loh Nah, yaudah Yang kedua kita harus tahu apa setelah tahu pusatnya Ya, tahu jari-jarinya R-nya Dah, kalau udah kayak begini Itu simpel banget Burukannya kok kering Gimana terus? Ya, kita tentukan pusatnya dulu Ting Nah, pusatnya di mana di lingkaran ini? Udah kelihatan pusatnya Bisa kan melihat pusatnya lingkaran di Ya, di titik sini lah Titik sini itu adalah koordinatnya berapa? Bisa kan baca koordinat di Cartesius Bisa lah Berarti koordinatnya itu adalah A-nya berapa itu? A itu kan X-nya Koordinat X-nya adalah di 0 0, B-nya adalah minus 1 Nah, pusatnya adalah ini Berarti A-nya 0 A-nya minus 1 Udah Kalau segitu udah ketemu pusatnya Kita kiliran nyari R-nya jari-jari Nah, kayak begini itu Jari-jari bisa kita lihat kan Ini pusatnya kita tarik ke tepi-tepi Sini bisa Kesini bisa Kesini bisa Nah, panjang jari-jari-nya berapa sini? Kira-kira kalau dari sini aja Ketepi sini kan 1, 2, 3 A-3 Jari-jari-jari-nya 3 Udah Gimana? Sampai sini aman kan? Kalau sudah ya Tinggal lihat kita eksekusi saja Menurut persamaan ini Tinggal kita isi X-nya tetap biarkan X Kan gitu Dalam bentuk variable dia kan Minus A-nya adalah 0 tadi Di atas ini Plus Y Terus minus B Minus B Ternyata B-nya adalah minus 1 Berarti minus ketemu minus Jadi Plus 1 Kayak begini Kuadrat ini kurang kuadrat Lupa Sama dengan R-nya 3 Kuadrat Udah Ya udah Kayak begini Terus pilihan jawabannya Ya begini Berarti ini kita harus Ah ini jadi X kuadrat Diure-urekan lah Gitu ya Plus Y plus 1 kuadrat bisa Ngoadratin ya aljabar Ini X X Y Ini dikuadratin Jadi Y kuadrat Terus plus 2 kali Y Terus hasilnya Dikalikan lagi sini 1 2 Kali Y 2 Y Kali 1 Berarti tetap 2 Y Satunya dikuadratin Jadi 1 tetap Sama dengan ini 9 Kalau udah susun aja Rapi Yang kuadrat susun di depan X kuadrat plus Y kuadrat Udah di depan Plus 2 Y Udah Oke Sama dengan Oh Oh ini disini 0 ya Berarti yang ini kita pindah Ke ruas sini Jadi 1 Minus 9 Jadilah ketemu Minus Ada 8 Sama dengan 0 Udah ketemu Yang mana Yang C Begitu ya Nah semoga bisa membantu teman-teman Yang masih kebingungan Ini SMA Kelas 11 Atau kelas berapa Angkat dulu Yang penting teman-teman Rajin-rajin Lihat video disini Ini Sya Allah Pikirannya Sihat Sihat Pikirannya Hacer Dah Hatsh 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 Hatsh